Harta bisa hilang, ya tak? Ketika kita kumpul banyak-banyak karmana, Ju, bisa Ju deh hilang. Tetapi nama baik akan tetap bertahan. Sampai ketika sesuai ada, Ju. Salam, mama, bapak, semua kakak, adik, saudara, bersaudari. Jadi senang jumpa lagi dalam mimbar unit bahasa dan budaya Gereja Mesehi Injilidit Timur. Ketong bersyukur karena Tuhan masih kasih ketong hidup dan bisa beraktifitas. Hari ini ketong akan belajar bersama dari Tuhan Pung kata-kata, Tuhan Pung ajaran tentang nama baik dan kekayaan. Sebelumnya mari ketong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak-banyak. Ketong mau belajar dari Tuhan Pung kata-kata. Karena itu ketong semua minta Tuhan kasih ketong roh barisi supaya ketong bisa terima Tuhan Pung ajaran dengan hati yang senang. Ketong diberi hati yang mau untuk hidup dalam Tuhan Pung kehendak. Dan karena itu ketong Pung hidup terus jadi berkat. Mohon ampun untuk semua ketong pung salah dan dosa. Demi namamu ya Tuhan Yesus, ketong semua berdoa. Amin. Besodara dan besodari, Hirman Tuhan untuk ketong renungkan bersama pada saat ini dari Kitab Amsal, Amsal Pasal 22, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ketong akan dengar Tuhan Pung pengajaran melalui Alkitab Bahasa Kupang. Ada lebih baik kotong jaga nama baik daripada kotong cari kaya. Ingat deh, kalau orang dong anggap lu orang hati baik, nah dia pun harga lebih dari masih dengan perang. Pikir baik-baik, deh orang kaya dong dengan orang miskin dong itu sama. deh Tuhan Allah yang bikin amesan dong. Orang yang pikir panjang dong sambunyi kalau dong liat jalakan. Ma orang bodoh dong maju terusan, andia kurang dapat susah. Kalau kotong rendah hati batul, deng takusang Tuhan, nah kotong pung upah, andia nanti kotong dapat kaya, orang dong hormat sang kotong, deng kotong dapat umur panjang ju. Orang hidup babeng kotong ikut jalan yang ponuh deng duri, ais bisa kanahiki kiri kanan ju. Ma orang yang jaga baik-baik, kalau dia hidup lurus, silih jauh dari duri, deng sondeh gampang kanahiki. Kalau ajar anak-anak dong, kok dong tahu jalan hidup yang lurus, nah nanti kalau dong besar datang, dong sondeh serong dari itu jalan lurus ju. Orang kaya pereta sang orang miskin dong. Bagi tuju orang yang pinjam doi, jadi budak sang orang yang kasih pinjam doi. Orang yang tanam apa yang sondeh adil, nanti panen dia pun calaka. Deng kalau orang pupu, kok kasih hukum orang, tagal dia tak lalu marah, nah itu hukuman pulang kosong, sah. Orang hati baik yang suka kasih orang lain dong, nanti ontong ju. Dia dong kasih makan orang malah ratu. Besodara dan besodari semua, beta mau cerita. Satu kali beta iku ibadah pemberkatan nikah, nikah masal di satu gereja. Nah, tahu toh kalau nikah masal tuh, pasti dia pun keluarga dong, ju banyak yang datang, dan karena itu tanpa dudu ju. Susah dapat. Nah, jadi waktu sementara ibadah, ada satu nenek datang. Dia cari-cari tampah, son ada tampah. Sudah, beta lihat, eh, di sebelah beta ada satu ibu, di depo sebelah lain, ada kursi yang kosong, tapi di, ya bukan kursi kosong, kursi yang di atasnya, ini ibu taruh di pentas. Jadi beta bilang di ini ibu, ibu, ibu bisa anggap ibu pentas kok, supaya ini nenek duduk di situ, ju ini ibu bilang begini. Aduh, mohon maaf ini, ada orang duduk di sini, itu orang ada pergi di toilet. Oh, ya sudah. Akhirnya ini nenek cari-cari kursi, seharusnya dapat, ya sudah. Beta pungg suami, bapak pendeta yiri, bangun kau, pergi duduk, pergi cari di balakang, di tampah balakang, persilahkan ini nenek, kau duduk. Sampai suabis kebaktian, itu orang yang bilang di toilet itu, dia sentuh datang-datang. Beta jengkir sekali di ini ibu, tapi juga setelah pulang-pulang, setelah pulang beta, beta rasa beta sedih begitu. Beta rasa pengalaman itu membuat beta sedih, karena rupanya, ketung ini bisa sampai hati, lebih pentingkan ini tas, daripada orang, daripada manusia. ini ibu yang tadi itu, dia lebih suka kasih tengah di pentas dulu di itu kursi, daripada manusia yang duduk. Jadi, waktu itu, ini, beta pungg suami bilang begini, oh, mengkali di pentas, itu tas yang mahal, an dia, kok desa mau, ini, kasih turun di pentas di lantai. Jadi, beta bilang, Niu, mau mana yang lebih mahal di pentas, kok ini nenek? Nah, beta sengaja ambil ini contoh, untuk mau kasih tahu di ketung, bahwa seringkali, ketung ini, lebih menghargai materi, lebih menghargai barang, daripada manusia yang diciptakan, segambar dengan Allah. Itu yang tadi saya bilang. Ini ibu anggap, ini dia pun tas, lebih berharga dari manusia. Itu tas mau harga, beberapa juta, dia sudah sama dengan, nilai dari manusia. Karena itu, kalau ketom baca di ayat 2, dari ketom pungg ini, bacaan, beta baca pakai bahasa kupang, ditulis begini, pikir baik-baik, te orang kaya dong, deng orang miskin dong tu sama, te Tuhan Allah yang bikin amesang dong. Cuma begitu eh, kadang-kadang dalam ketom pungg kesombongan, ketom sore menghargai orang yang sama diciptakan oleh Tuhan. Nah, bahas saudara semua, dari ini kisah, Jumbo bilang di ketom, beta berefleksi, beta belajar, bahwa, seringkali ketom anggap materi itu, segala-galanya. Kekayaan itu segala-galanya. Menjadi kaya itu bukan sesuatu yang dosa, sonde. Tuhan just sonde benci orang yang kaya, sonde. Tetapi, yang jadi masalah, kalau kekayaan itu menjadi kunci, atau tujuan satu-satunya. Nah, kalau kekayaan itu jadi kunci, dari tujuan satu-satunya, maka yang pertama, atas nama ini keinginan, atas nama kekayaan, kotong hanya ingat, kotong pun diri. Kotong, seperti tadi, kotong sore menghargai orang lain. Orang yang kelihatannya mungkin lebih, ya dalam pandangan manusia, dia punggung kelas, lebih rendah dari kotong. Yang berikut, kotong bisa lupa Tuhan. Kotong bisa berpikir bahwa, kotong pun hidup nih, diatur oleh kotong pun kekayaan. Dikendalikan oleh kotong pun kekayaan. Ingat cerita, itu orang kaya dalam Injil, perumpamaan itu ya, yang ketika desu panas, yang habis, dia bilang, jiwaku tidur, beristirahat, karena semua suada. Juh Tuhan bilang, eh orang yang bodoh, ini malam Juh, lupung jiwa beta akan ambil. Dia disebut bodoh, bukan karena dia kaya. Dia disebut bodoh, karena dia gantungkan dia punggung hidup, pada dia punggung kekayaan. Dia pikir dia punggung kekayaan, itu yang akan mengendalikan dia punggung hidup. Nah, bersaudara dan bersaudari semua, kalau kotong jadikan kekayaan itu, sebagai satu-satunya tujuan hidup, maka kotong bisa menjadi manusia yang egois. Sekarang ini banyak kasus korupsi di mana-mana. Termasuk juga yang dilakukan oleh kotong, yang omong Tuhan pun amat dari hari ke hari. Tapi, korupsi juga di bagian yang dekat, dengan kotong. Kalau kekayaan menjadi tujuan, satu-satunya dalam kotong punggung hidup, kotong bisa cari uang, cari kekayaan dengan tipu sini sana. Kotong sonepeduli, mau dia pun carakan mana, mau dapat yang putar balik orang, mau pancuriko, mau dapat yang cara yang sonek baik, sonek apa-apa yang penting, kotong dapat itu kekayaan. Dan sekarang, ada banyak soal juga, di rumah tangga-rumah tangga, karena banyak judi. Karena ini judi. Bukan hanya laki-laki, saya bukan hanya bapak-bapak, saya. Dalam metabung pengalaman sebagai pendeta, ada banyak bapak-bapak yang juga mengeluh tentang, dia pun istri yang suka main judi. Macam-macam dia pembentuk, dompung pendapat, ketika main judi, main sonek-sonek karjaka ras, tapi kotong dapat untung banyak. Tapi memang kali itu juga sonek betul. Kemudian, karena kotong pun hidup, terlalu kotong pun tujuan, hanya semata-mata untuk dapat itu, kekayaan, semata-mata mengumpulkan materi, kadang-kadang kotong juga bisa jatuh dalam, kebiasaan yang sorebae, yang pribahasa bilang, lebih besar pasak daripada tiang. Ini juga bikin susah kotong pun keluarga, bikin susah kotong pun diri, mendatangkan becana. Karena itu ayat 8, bagian A, bilang begini, Orang yang tanam apa yang sonde adil, nanti panen dia pun celaka. Itu firman Tuhan yang bilang. Mendatangkan celaka, apa itu yang dimaksudkan. Ayat 3 bilang, Orang yang pikir panjang dong, sambunyi, kalau dong lihat celaka, ma orang bodoh dong, maju terusan, andia kodong dapat susah. Ya dapat susah. Kemudian, kotong pun jalan, ini sama kayak ayat 5, dalam bahasa Kupang bilang, jalan ponu dan duri. Kalau kotong jalan ponu dan duri, itu hanya sah di satu, kotong saja rasa nyaman, saja aman. Nah, hidup dengan hanya, mengandalkan kekayaan, hidup dengan hanya bertujuan, untuk mendapatkan kekayaan, tanpa peduli, dan bagaimana caranya kotong mendapatkan, seperti yang tadi beta bilang, itu kotong, kita bilang kotong pun hidup, sama kayak kotong jalan, di tengah-tengah duri. Dan yang berikut, tentu kotong punama rusak. Iya toh, kotong punama jadi, sonde bay. Itu pertama. Yang kedua, ayat 4, kasih tahu kotong, tentang, kunci dari kebahagiaan hidup, ya, beta baca. Kalau kotong rendah hati batul, deng taku sang Tuhan, nah kotong pun upa, andia nanti kotong dapat kaya, orang dong hormat sang kotong, deng kotong dapat umur panjang. Kalau dalam bahasa, Alkitab bahasa terjemahan lahi bilang, ganjaran kerendahan hati, dan takut akan Tuhan, adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, bapak, mama, semua bersaudara, dan basaudari, harta bisa hilang. Iya toh, kotong mah kumpul, banyak-banyak, karmana ju, bisa ju deh hilang. Tetapi, nama baik, akan tetap bertahan. Sampai kotong, susonde ada ju, kalau orang yang baik tuh, beta kenal beberapa orang yang, bagi beta dia, baik. Orang yang, orang bahasa kerennya bilang, berintegritas. Dia pikir apa, dia omong itu, dia bikin itu. Itu orang lo sumati ju, beta masih ingat-ingat, sandong deh, hormat. Jadi ketika, beta siap ini, rendungan, beta pikir-pikir, oh betul, kalau ketumpung, ketuh hidup, babai, ketung punya nama baik, biar ketung suson, ada lagi, tapi orang tetap ingat, sangkat dong, orang tetap menaruh hormat, selesai dong, dia tuh, orang yang batul. Bapak mama, beberapa kali ya, dalam diskusi-diskusi, di TV tuh, ketung dengar, kalau orang omong tentang, orang yang baik, yang berintegritas, segala macam ya, dong sering kasih contoh itu, polisi hugeng, apa, kapur yang pertama kok, pokoknya yang dulu-dulu dong, dia sumati, sebegini lama, tetapi dalam diskusi-diskusi orang, ketika bicara tentang, orang yang, teguh, orang yang berintegritas, orang yang, apa namanya, teladan, memberi teladan yang baik, dong suka kasih contoh ini, polisi hugeng. jadi, kita pikir-pikir, betul, memang itu orang, dia sepuh harta, soalnya banyak, tetapi, yang luar biasa adalah, ketika dia sumati, beginilah maju, orang tetap kenang, dia sebagai pribadi, yang hebat. Betul, sama, kekotongpung tema nih, ini, apa namanya, yang Bajali Sinode pilih, nama baik, lebih berharga, daripada, kekayaan. Ini, Alkitab, bahasa Kupang bilang, ayat satu tuh, ada lebih baik, kotong jaga nama baik, daripada kotong cari kaya. Ingat, kalau orang dong, anggap lu, orang hati baik, depung harga, lebih dari mas, dan perak. Betul, untuk apa, kotong punya banyak mas, kotong punya banyak perak, kotong pakai mas, di segala macam, apa, telinga, tangan, cincin, segala macam, tapi orang lihat, sang katong, hmm, harga biru. Orang, orang hormati katong, tapi sekalipun, kotong hidup sederhana, tapi kalau kotong pun, sifat-sifat baik, orang ada, taruh hormat sang katong. Jadi, Bapak, Mama, semua, besodara-besodari itu, yang kedua, yang ketiga, Tuhan ingin supaya kotong, ajar kotong pu, anak cucu dong, supaya dong, juga punya pikiran yang sama, dong, punya prinsip yang sama, bahwa lebih baik ini, punya nama yang baik, lebih baik punya sifat-sifat yang baik, daripada kotong punya, kekayaan yang besar, tapi kotong pu, nama buruk. ini kotong harus ajar, harus didik kotong pu, anak-anak. Nah, itu bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui kotong pu, pola hidup, kotong pu, gaya hidup, kotong pu, tinggal laku sebagai orang tua, kotong pu, tunjuk kotong pu, anak-anak. Bahwa kotong orang tua ini, lebih memintikan, hidup yang berisi, hidup yang baik, daripada, memiliki harta yang banyak, mah, hidup harpa biru. Sekali lagi, beta, soni bermaksud, bilang, hidup kaya tuh, soni baik, soni. Baik. Tetapi, dia pun soal adalah, jangan hanya karena kotong mau kaya, kemudian kotong pakai, cara-cara yang harpa biru, kok kotong dapat itu kekayaan. Itu bikin kotong pu nama, soni baik. Mari kotong belajar, untuk hidup lurus, dan karena, kalau kotong belajar hidup lurus, kotong pasti dapat berkat. Itu yang tadi dikatakan, dalam ayat empat. Ada kekayaan, ada kehormatan, dan ada kehidupan. Tuhan memberkati kotong semua. Amin. Mari kotong berdoa. Bapak di sorga, banyak terima kasih. Kami mau, supaya Tuhan tolong kami, agar, kotong berusaha, untuk hidup barisi. Ini susah sekali. Hidup lurus, itu susah memati Tuhan. Dan karena itu, Tuhan jangan tinggalkan kotong sendiri. Tuhan mari bantu kotong. Kotong orang tua, tunjuk jalan yang baik, untuk kotong pu ana, lewat kotong putih kalaku. dan karena itu kotong pu ana, cucu dong, cuba lajar hidup barisi. Dan kotong percaya, bahwa kalau kotong hidup barisi, kotong hidup lurus, kotong akan dapat nama baik, dan itu tidak bisa diambil, dari kotong pun hidup. Tuhan akan kasih kotong kekayaan, yang sesungguhnya kehormatan, dan umur panjang. Amin. Amin.